Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MDM mengungkapkan modus transaksi importasi emas senilai Rp189 triliun yang mencurigakan. Mahfud, usai melakukan rapat bersama Satgas Tindak Pidana Penjucian Uang di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, menyampaikan bahwa modus kejahatan ini adalah mengondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MDM mengungkapkan modus transaksi importasi emas senilai Rp189 triliun yang janggal. Mahfud, usai mengelar rapat bersama anggota Satgas Tindak Pidana Penjucian Uang, TPPU, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu 1 November menyampaikan. Transaksi tersebut melipatkan tiga entitas yang terafiliasi dengan grup milik pejabat berinisial SP yang bekerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Berdasarkan pendalaman, Satgas TPPU menemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya penghutan pajak penghasilan PPH sesuai dengan pasal 22 atas emas batangan ex-impor seberat 3,5 ton. Modus kejahatan yang diakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal berdasar data yang diperoleh, emas batangan sebesar 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, grup SP telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPH pasal 22. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK dan menyerahkan data tambahan transaksi keuangan janggal yang berasal dari puluhan rekening grup SP kepada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk dianalisis kebenaran pelaporan pajaknya. Kasus transaksi janggal impor emas batangan tersebut pun telah dinyatakan naik ke penyidikan. Tim kantor berita antara mewartakan.